Kitab Kejadian, Pasal 3 Permulaan Dosa Ularlah yang terpandai dari semua binatang liar yang diciptakan Tuhan Allah. Ular mengatakan kepada perempuan itu, Hai perempuan, apakah benar Allah mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak boleh memakan buah dari pohon dalam taman? Perempuan itu menjawabnya, Tidak, Allah tidak mengatakan demikian. Kami dapat memakan buah dari pohon dalam taman. Tetapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh kami makan dari buahnya. Allah mengatakan kepada kami, Jangan makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Jangan sentuh pohon itu, kecuali kamu mau mati. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Kamu tidak akan mati. Allah tahu bahwa jika kamu memakan buah dari pohon itu, kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat, dan kemudian kamu menjadi seperti Allah. Perempuan melihat pohon itu menarik. Ia melihat buah itu baik untuk dimakan. Dan pohon itu membuat dia tergoda bahwa pohon itu dapat membuatnya bijak. Jadi, ia mengambil buah dari pohon dan memakannya. Suaminya bersama dia, Lalu ia memberikan beberapa buah kepadanya. Lalu dia memakannya. Kemudian seakan-akan mata mereka terbuka, dan mereka melihat semuanya berbeda. Mereka melihat bahwa mereka telanjang. Jadi, mereka mengambil beberapa daun arah. Mereka menyematnya bersama-sama, dan memakainya sebagai pakaian. Ketika hari sejuk, Tuhan Allah berjalan dalam taman. Laki-laki dan perempuan itu mendengar dia, dan mereka bersembunyi di tengah-tengah pohon dalam taman. Tuhan Allah memanggil Adam. Katanya, Di mana engkau? Adam mengatakan, Aku mendengar engkau berjalan dalam taman, dan aku takut. Aku telanjang, maka aku bersembunyi. Allah berkata kepada Adam, Siapa mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah dari pohon itu? Apakah engkau telah memakan buah dari pohon yang kularang itu? Lelaki itu mengatakan, Perempuan yang engkau ciptakan ada bersamaku, dan memberikan buah dari pohon itu kepadaku. Jadi aku memakannya. Tuhan Allah berkata kepada perempuan itu, Apa yang telah kau lakukan? Ia berkata, Ular itu memperdaya aku, sehingga aku memakan buah itu. Jadi, Tuhan Allah berkata kepada ular itu, Engkau melakukan hal yang sangat jahat, jadi hal yang buruk akan terjadi padamu. Hal itu lebih buruk bagimu daripada yang terjadi atas binatang yang lain. Engkau harus merayap dengan perutmu, dan memakan debu selama hidupmu. Aku akan membuat engkau dan perempuan itu saling bermusuhan. Anak-anakmu dan anak-anaknya saling bermusuhan. Engkau akan menggigit kaki anaknya, tetapi ia meremukkan kepalamu. Allah berkata kepada perempuan itu, Aku akan membuat banyak kesulitan kepadamu ketika engkau mengandung, dan ketika engkau melahirkan anak, engkau akan mengalami banyak kesakitan. Engkau sangat merindukan suamimu, tetapi ia akan memerintah atasmu. Allah berkata kepada laki-laki itu, Aku memerintahkan jangan makan buah dari pohon itu, tetapi engkau mendengarkan istrimu, dan engkau makan dari pohon itu. Jadi, aku akan mengutuk tanah karena engkau. Engkau harus bekerja keras selama hidupmu untuk mencari makanan yang dihasilkan tanah. Tanah menumbuhkan duri-duri dan rumput-rumputan untukmu, dan engkau memakan tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh di ladang. Engkau akan kerja keras untuk mendapat makananmu hingga wajahmu berkeringat. Engkau kerja keras sampai hari kematianmu, dan kemudian engkau menjadi debu kembali. Aku telah menggunakan debu untuk menjadikan engkau, dan apabila engkau mati, engkau kembali menjadi debu. Adam menamai istrinya Hawa. Ia memberi nama itu kepadanya, karena Hawa adalah ibu dari setiap orang yang pernah hidup. Tuhan Allah mengambil kulit binatang, dan membuat pakaian untuk Adam dan istrinya. Kemudian dia mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah berkata, Lihatlah, orang telah menjadi seperti kami. Ia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan sekarang, orang dapat mengambil buah dari pohon kehidupan. Jika orang memakan buah itu, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi, Tuhan Allah memaksa orang itu meninggalkan taman Eden untuk mengerjakan tanah dari mana ia diciptakan. Allah memaksa orang meninggalkan taman. Kemudian, dia menyuruh malaikat keruk dan pedang api bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Selamat menikmati.